Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, Selasa 1 Oktober 2024. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita membaca merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur, di pagi ini kami bangun dengan kekuatan yang baru. Terima kasih buat anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Saat ini kami akan membaca merenungkan firmanmu. Mohon Tuhan memberikan kami mampuan untuk dapat memahaminya dengan baik. Bersabdala ya Tuhan, kami sudah siap dan rindu untuk mendengarkan firmanmu pada pagi hari ini. Di dalam nama anakmu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Yohanis pasal 2 ayat 18-25 Dibawah judul Antikristus Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang Antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak Antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi, supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran. Tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui, bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak. Sebab barang siapa menyangkal anak, ia juga tidak memiliki Bapak. Barang siapa mengaku anak, ia juga memiliki Bapak. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam anak dan di dalam Bapak. Dan inilah janji yang telah dijanjikannya sendiri kepada kita, yaitu hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah terpaut pada kebenaran Tuhan. Dusta merupakan penolakan atau menyangkal pada kebenaran. Karena itu dapat dikatakan bahwa dusta merupakan bentuk perlawanan kepada Allah yang adalah sang kebenaran atau sumber kebenaran. Kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia menandai dimulainya zaman akhir. Dalam masa tersebut, penyesatan semakin meningkat untuk menjebak orang-orang percaya kepada berbagai penyimpangan dari kebenaran. Dalam situasi ini, iman orang-orang percaya mendapat tantangan yang serius. Karena itu firman Tuhan hari ini sangat penting untuk diperhatikan sebagai nasihat agar kehidupan orang percaya tetap berada di jalan kehidupan yang dikaruniakan Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes menasihatkan orang percaya untuk mendasarkan seluruh kehidupannya kepada kebenaran Tuhan. Mendasarkan seluruh kehidupan kepada kebenaran Tuhan menjadi hal yang sangat penting mengingat hal tersebut menyangkut kehidupan kekal dalam dan melalui Yesus Kristus. Semuanya ini disampaikan mengingat adanya orang-orang yang hendak membelokan ajaran keselamatan yang tidak sesuai kebenaran Tuhan. Bapak ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan semakin berkembangnya pengetahuan manusia maka semakin banyak pula paham baru yang muncul. Ada yang tampaknya atau seolah-olah baik dan benar namun pada dasarnya tidak dibangun di atas Alkitab sebagai sumber pengajaran gereja. Karena itu sangatlah penting bagi orang-orang percaya untuk terus bertekun dalam pembacaan firman Tuhan dan merenungkannya dalam tuntunan roh kudus. Hanya dengan bertekun pada firman Tuhan maka hidup orang-orang percaya akan tetap terjaga dari berbagai upaya penyesatan si jahat. Demikianlah firman Tuhan menjadi benteng pertahanan terkuat dan tidak ada bandingnya bagi orang-orang percaya. Amin firman Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh anugerahkan kepada kami. Kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenarannya untuk terus melakukan apa yang Tuhan kendaki dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Mengawali kegiatan pagi ini kiranya Tuhan terus menjaga kami, melindungi dalam berbagai aktivitas yang akan kami lakukan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat orang tua kami para lansia. Tuhan kiranya selalu menjaga memberikan kekuatan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Buat jemaatmu yang bersuka cita Tuhan kiranya selalu memberkati dalam kehidupan yang Tuhan berikan. Buat jemaatmu yang sakit kiranya Tuhan memberikan kesembuhan memberikan kekuatan yang baru sehingga mereka terus memuji dan memuliakan akan namamu. Begitu juga buat anak-anak kami yang dalam bangku sekolah bahkan yang sudah bekerja. Tuhan kiranya selalu melindungi, menjaga dalam masa-masa sekolah dan masa dalam pekerjaan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus seluruh kehidupan kami selanjutnya kami hanya menyerahkan ke dalam tangan kasihmu. Ampuni salah dan dosa kami jika ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan hadiratmu. Ini doa kami ya Tuhan di dalam nama anakmu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada hari ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi dan shalom. Terima kasih telah menonton!